Intro Bagaikan mimpi, kolam renang alami di tengah kurun pasir ternyata beneran ada Kalau kamu membayangkan kurun pasir adalah hamparan padang pasir luas yang gresang dan panas Namun jangan salah, ada sebuah kurun pasir di Brazil yang memiliki pemandangan aneh sekaligus indah Mungkin kurun pasir yang berbukit-bukit ini hanya ada satu-satunya di dunia Kalau biasanya kamu melihat ada genangan air di tengah kurun pasir sebagai sebuah oasis Nah, kalau kamu kesini, kamu bahkan melihat oasis yang banyak sekali Zenkois Maranhenses National Park di Brazil adalah salah satu pemandangan paling spektakuler yang ada di dunia Sejauh mata memandang, kamu akan takjub dengan kehadiran bukit-bukit pasir putih Dengan lekukan yang sempurna berisikan kolam air tawar yang sangat jernih Sulit dipercaya, bahkan hampir tidak mungkin Tapi pemandangan alami ini sangat nyata dan bikin kamu pengen berkunjung ke sana Sebenarnya, kurun pasir ini terletak di daerah pesisit terpencil di dekat Jericho Aga Sebuah taman nasional yang tidak begitu populer, namun menyajikan fenomena alam yang sangat menarik Taman nasional itu adalah taman yang tidak begitu luas dan diliputi oleh erosi selama ratusan tahun Yang kemudian telah berubah menjadi bukit pasir sehingga menyerupai miniatur gurun Tapi, sebenarnya itu sama sekali bukan gurun Karena adanya air tawar yang mengisi dataran rendah hamparan bukit pasir putih tersebut Jadi itu fenomena alam apa? Berjalan-jalan di sekitar pemandangan alam seperti ini bikin kamu merasa seperti sedang bermimpi Benar-benar keajaiban alam yang sangat spektakul Kolam renang ini diciptakan oleh hujan tahunan yang dibawa dari sungai Amazon terdekat dan lahan basah pedalaman Hujan turun menuruni bukit-bukit pasir tersebut dan curah hujan yang daras Buat gurun tersebut membentuk kolam alami seperti basko Kondisi iklim di kawasan tersebut membuat air hujan yang jatuh seolah telah difilter terlebih dahulu Sehingga air yang terkumpul tampak sangat cernih dan menyegarkan Kumpulan air hujan ini sebenarnya air hujan yang normal Namun, ketika yang demikian terjadi di atas bukit pasir, hal tersebut justru membuatnya unik Lengkoi Semarang Henses National Park masih belum populer dan jarang terdengar Ini mungkin karena lokasinya yang terletak di kawasan terpencil dan relatif sulit untuk mengaksesnya Alasan lainnya juga bisa karena lokasinya berada di bagian Brazil yang kurang populer Tidak seperti air terjun Iguazu atau Rio de Janeiro Taman nasional ini memiliki lingkungan yang agak keras dengan sedikit satwa liar, flora atau fauna Di sekitarnya terdapat sebuah desa berpenduduk jarang yang disebut Atins Yang bisa dijadikan sebagai pilihan untuk akomodasi dan makanan Dan juga sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 20 km dari pedalaman Atins yang disebut Beirinhas Dari sinilah kamu harus menggunakan pesawat kecil untuk mencapai lokasi Tampak dari atas samparan bukit pasir yang indah, di atas taman, beserta kolam-kolamnya yang berwarna biru cerah Menakjubkan sekali Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!